Penutupan konsulat Tiongkok di Houston dibalas penutupan konsulat Amerika Serikat di Chengdu. Perintah menutup konsulat di Houston dikeluarkan dengan dalih kantor perwakilan Tiongkok tersebut terlibat kegiatan mata-mata dan terjadi di tengah kritikan tajam pemerintahan Donald Trump bahwa Tiongkok kurang sigap menangani virus corona yang pertama merebak di provinsi Wuhan. Eskalasi ketegangan juga terjadi di tengah sorotan terhadap kebijakan internal dan regional Tiongkok. U.S. policy is response to really what China has been doing, which is an increasingly bullying, belligerent, and hostile posture toward its neighbors in the region and toward democratic values and interests in the world. Belum lagi pertarungan mengembangkan teknologi seluler 5G dan penolakan AS terhadap kehadiran raksasa elektronik Tiongkok Huawei di Eropa. Bagi pemerintah AS tidak ada perusahaan Tiongkok yang tidak bersinergi dengan pemerintah setempat karena memang demikian sistem politik otoriter yang berlaku. Karena itu teknologi seperti teknologi telekomunikasi bukan sekedar untuk komunikasi warganya, tapi juga untuk memastikan kepatuhan warganya di luar negeri dan juga untuk melakukan pengintaian terhadap warga negara lain. Sektor lain yang menjadi perhatian adalah teknologi kecerdasan buatan. Saya pikir dua negara kita sebenarnya dalam kejahatan untuk membangun, 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 dan memperkenalkan teknologi kecuali yang tertentu yang kita lihat transformatif untuk selama tahun ini dan selanjutnya. Dan di tempat itu, saya pikir negara AS akan membangun lebih kebijakan politik industri, yang sedang berkait dengan apa yang kita telah melakukan dalam perang kerajaan terhadap Sovyat. Istilah Perang Dingin Kedua atau Perang Dingin Baru memang sering didengungkan terkait ketegangan baru AS Tiongkok. We're sort of sliding into a sort of two-camp vocabulary. Now, of course, in reality, most countries in the world do not want to get in between the United States and China. They want to get benefits from both and get dragged into conflict as little as possible. So, I don't think we're going to probably go back to what I would call the tight bipolarity of the Cold War. But we are going towards more bipolar thinking. The economic works against that kind of bipolar thinking. Analis mencatat kondisi dunia juga tetap multipolar. Dengan Rusia yang belakangan juga agresif di Eropa, dan dituduh intelijen AS terlibat kampanye misinformasi online di negara-negara barat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.